Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aad di channel pastinya. Kali ini Pak Aad akan bahas HP, Himpunan Penyelesaian Persamaan Kuadrat Matematika SMP kelas 9. Ada dua kiriman soal dari siswa. Yang pertama, tentukan Himpunan Penyelesaian Persamaan Kuadrat berikut. 4M ditambah 10M kuadrat sama dengan 0. Dicari M-nya, cari Himpunan Penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, tentukan Himpunan Penyelesaian Persamaan Kuadrat berikut. 100P kuadrat min 49 sama dengan 0. Katanya dengan menggunakan pemfaktoran kategorinya. Terima kasih buat ucapkan yang sudah like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak Aad. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung kebahas nomor 1. 1 kemudian nomor 2. Jadi kalau dengan cara pemfaktoran, sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada banyak cara. Ada pemfaktoran, ada menggunakan rumus ABC, ada juga dengan kuadrat sempurna. Oke, kali ini dengan cara pemfaktoran katanya. Oke, kita bahas nomor 1. Nomor 1 itu apa persamaan ya? Oh, bisa saja deh ini ya. Bukan tulisnya 4, bisa jadi 2 ya. Supaya muat soalnya. Oke, bisa begini ya. Sudah, nomor 1 disini ya. Oke, nomor 1 ya. Nah, katanya 4M. 4M ditambah 10M kuadrat ya. Sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Nah, boleh juga ada begini ya. Alternatif ya. Misalkan yang sederhana deh. Sederhana dulu ya. 4M ini berarti 4 dikali M. Kemudian 10M kuadrat itu boleh nggak? 10M kali M ya. Nah, ternyata ada yang sama nih. Sama-sama punya M. Nah, sama-sama punya M nih ya. Punya M, punya M ya. Bagaimana M-nya kita keluarkan? Yang sama itu ya. Sama-sama 2 suku ini ya. Sama-sama ada M. Kita M-nya kita keluarkan. Maka M-nya kita keluarkan ya. Oke, pakai tanda ini deh. Nah, M keluarkan ya. Maka kemudian sisanya tinggal apa? Berarti ini tinggal 4 ya. Karena ini udah diambil M strip-nya ya. Yang ini tinggal 10M ya. Nah, ini faktornya begini ya. 10M ya. Oke, sama dengan 0 ya. M ini udah tindahin ke sini, ke depan semua ya. Jadi kalau kita kali, balik lagi. M kali 4M, 4M. Kemudian M dikali 10M, 10M kuadrat gitu ya. Nah, baru kita tinggal faktorkan. Berarti M-nya berapa? Yang pertama berarti M-nya sama dengan 0 ya. M-nya 0, kemudian garis boleh lah. Garis 4 ditambah 10M sama dengan 0 ya. Berarti 10M sama dengan, kita pindah ke sana ya. Yang 4-nya ya. Berarti min ya. Min 4. Berarti M sama dengan berapa? Berarti min 4 per 10 ya. Min 4 per 10. Atau sama dengan berapa? Kita sederhanakan. Bagi 2 aja ya. Bagi 2 jadi min 2 per 5 ya. Min 2 per 5. Oke. Seperti itu ya. Nah, maka HP-nya berapa? Yimpunan penyelesaiannya. Maka HP-nya adalah berapa? Yang kecil dulu ya. Min 2 per 5, 0 ya. Komak 0. Oke. Sudah. Gitu ya. Paham ya. Sip ya. Berarti ini M1 ya. Berarti ini M1-nya yang kecil. M1. Gak apa-apa sih kembali juga ya. Ini M2 ya. Sudah. 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 Yang kedua sekarang. Yang kedua. Ini tipe 2 ya. Oke. Gak apa-apa deh. Berarti 100p kuadrat ya ini ya. 100p kuadrat min 49. Oke. Kita coba dengan cara yang simpel ya. Cara mudah ya. Kita paturkan ya. Nah, ini katanya 49 ini berapa nih? Berapa kali berapa supaya jadi min 49. Ini juga berapa kali berapa supaya jadi 100. Nah, 10 kali 10 apa boleh? 10 kali 10 100. Yang ininya berapa? 7 kali min 7 ya. 7 kali min 7. Nah, gitu ya. Nah, berarti tinggal taruh sini ya. 10-nya ya. Oh, gitu. Beda warna. Oke. Siap. 10-nya. Berarti beda warna ya. Oke. Ini 10-nya ya. 10 kali 10. Biar paham ya. 10 kali 10. Ya, 10 kali 10 100 ya. 7 kali min 7 min 49 dah. Berarti tinggal dibuat ininya ya. Nah, faktornya nih. Pemfaktorannya sama dengan 0 ya. Berarti yang 10-nya di sini ya. Eh, 10P nih ya. Ini 10P berarti ya. Berarti ini 10P, ini 10P. Jadi yang ini taruh depan nih. Nah, yang ini taruh depan ya. Yang ini taruh di depan nih. Nah, depan-depan gitu ya. Kemudian 7 di sini. Kemudian ini plus 7. Ya, ini pasti ya. Yang ini min 7. Oke, gitu ya. Pemfaktorannya ya. Ini taruh di belakang. Nah, makanya jadinya akhirnya apa? 10P plus 7 sama dengan 0. Oke, garis gitu ya. Kemudian ini 10P min 7 sama dengan 0. Selanjut ya. Berarti 10P sama dengan, pindah ruas ke sana 7-nya jadi minus ya. Positif jadi minus 7 ya. Nah, ini gimana? Kalau ini sama ya. 10P, nah minus pindah ruas jadi positif 7. Positif jadi negatif, negatif jadi positif ya. Maka P-nya berapa nih? Maka P-nya minus 7 per 10. Oke ya. Yang ini P-nya jadi berapa? 7 per 10. Oke. Ya, berarti HP-nya berapa? Oh, berarti P1 ini ya, kecil ya. P1 ini, P2 ini. Nah, berarti HP-nya adalah, maka HP dari sini, sini ya. Maka HP-nya adalah berapa? Min 7 per 10, koma 7 per 10. Oke. Gitu ya. Oke, demikian penjelasan part ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekiranya video ini berampat, silahkan like dan subscribe. Oke. Boleh di-share ke teman-teman kalian ya, supaya makin banyak manfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.